Intro Pulau Bali merupakan salah satu destinasi wisata yang ramai dikunjungi wisatawan lokal hingga mancanegara. Dan untuk menuju ke pulau tersebut, wisatawan hanya bisa mengaksesnya melalui jalur laut dan udara. Sementara untuk jalur daerah sendiri, sebenarnya bisa diakses dengan menggunakan jembatan yang membentang di atas selat Bali. Sayangnya sampai sekarang, wacana pembangunan jembatan Jawa-Bali belum terlaksana. Dan kemungkinan jembatan tersebut tidak akan pernah ada. Loh, kok bisa? Penasaran dengan ceritanya? Langsung aja deh kita bongkar misteri jembatan Jawa-Bali yang tidak bisa dibangun. Wacana menghubungkan antara Pulau Jawa dan Pulau Bali bukanlah sesuatu hal yang baru. Sejatinya, proyek ini sudah direncanakan sejak tahun 1960-an oleh seorang profesor infrastruktur konstruksi Indonesia. Pertanyaannya, siapakah beliau? Sini, bimbing kasih tahu. Beliau adalah almarhum profesor Dr. Honoris Chausa Sedyatmo. Bukan orang sembarangan, profesor Sedyatmo ini merupakan seorang guru besar di Institut Teknologi Bandung sekaligus penemu dari sistem fondasi cakar ayam yang telah mendapat pengakuan patent internasional di sebelas negara. Di antaranya, Indonesia, Jerman, Inggris, Prancis, Italia, Belgia, Kanada, Amerika Serikat, Belanda, dan Denmark. Gimana, gimana? Keren kan guys? Anyway, fondasi cakar ayam ini hanyalah satu dari sekian banyak penemuan-penemuan beliau di bidang konstruksi. Balik lagi nih ke proyek jembatan Jawa-Bali. Jadi guys, Profesor Sedyatmo inilah yang mencetuskan ide untuk menghubungkan antara Pulau Jawa dan Pulau Bali. Nah, ide tersebut kemudian dituangkan dalam konsep yang diberi nama Trinosa Bimasakti yang berarti penghubung antara tiga pulau, yaitu Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Pulau Bali. Tapi waktu itu belum ada omongan apakah dihubungkan oleh sebuah jembatan atau gimana. Tidak lama berselang, sekitar tahun 1965, Profesor Sedyatmo menuangkan ide untuk membuat terowongan terapung yang membentang pada ketiga pulau tersebut. Namun wacana itu tidak terrealisasi. Tapi, apa ya alasan sang profesor dan pemerintah begitu ingin menghubungkan kedua pulau tersebut? Usut punya usut, alasan tercetusnya gagasan untuk membuat jembatan Selat Bali atau yang menghubungkan antara Pulau Jawa dan Pulau Bali adalah untuk menunjang perekonomian dan konektivitas kedua pulau. Sehubungan dengan dua hal tersebut, usulan pembangunan jembatan Selat Bali kembali dilontarkan oleh pemerintah Kabupaten atau Pemkap Banyuwangi pada 2012 silap. Rencananya panjang jembatan Selat Bali ini sekitar 39 km. Dan pembangunannya akan dimulai dari Desa Ketapang, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur hingga ke Kelurahan Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Seperti yang dikutip dari laman Tempo.com, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Banyuwangi, Mujiono, mengatakan bahwa jembatan tersebut perlu segera dibangun pasalnya tingkat kepadatan kendaraan yang menyeberang ke Bali atau sebaliknya semakin meningkat. Selain itu, lalu lintas kapal yang melayani penyeberangan melalui pelabuhan Ketapang dan pelabuhan Gilimanuk juga sudah sangat padat. Sedangkan jumlah dermagak terbatas. Dan karena tidak adanya jalur alternatif, tak jarang terjadi antrian panjang kendaraan berkilo-kilometer saat pelabuhan ditutup karena cuaca buruk. Yang mana hal ini juga berdampak pada sektor ekonomi yang menjadi terhambat. Pihak Pemkap Banyuwangi juga menambahkan jika keberadaan jembatan tersebut nantinya akan mendongkrak sektor pariwisata dan perekonomian masyarakat Jawa dan Bali. Sayangnya, keinginan Pemkap Banyuwangi bertepuk sebelah tangan. Pemkap Jembrana Bali dan sejumlah organisasi masyarakat di Bali secara terang-terangan menolak rencana tersebut. Berdasarkan penuturan Pemkap Jembrana, pembangunan jembatan Selat Bali bukanlah suatu hal mendesak. Justru peningkatan infrastruktur jalan yang berada di kawasan Denpasar dan sekitarnya yang menurut mereka lebih penting dan mendesak. Selain itu, Persatuan Hindu Dharma Indonesia atau PHDI Jembrana, PHDI Kebupaten Banyuwangi, dan PHDI Bali juga menyatakan penolakan terhadap rencana pembangunan proyek jembatan Selat Bali. Penolakan oleh pihak PHDI ini arat kaitannya dengan mitologi yang dipercayai oleh masyarakat Bali. Masyarakat Bali mempercayai jika dulunya, Sang Dang Hyang Sidi Mantra memang sengaja memisahkan Pulau Bali dan Pulau Jawa dengan lautan. Yang mana, secara skala dan niskala, Pulau Bali dan Pulau Jawa sengaja diputus demi menjaga banyak kebaikan. Menurut kepercayaan mereka, laut di Selat Bali yang menjadi pemisah dan pembatas tersebut merupakan filter. Sehingga hal-hal negatif dan pengaruh buruk dari luar Bali dan segala sesuatu dari luar Bali menjadi lebih mudah diawasi. Dengan begitu, Bali tetap bisa menjadi wilayah yang kuat dan kental dengan kebudayaannya. Selain alasan tersebut, dalam agama Hindu juga terdapat kepercayaan kalau bangunan atau posisi manusia tidak boleh lebih tinggi dari Padmasana. Nah, buat kalian yang belum tahu, Padmasana adalah tempat sembahyang atau tempat untuk menaruh sesajan bagi umat Hindu. Hal ini merujuk pada konstruksi jembatan penghubung yang diperkirakan akan lebih tinggi dari lautan dan daratan Pulau Bali. Sehingga, posisi jembatan pasti akan lebih tinggi dari Padmasana. Dan tentu saja hal tersebut bertolak belakang dengan kepercayaan umat Hindu yang mengharuskan Padmasana sebagai tempat suci paling tinggi. Maka dari itu, Padmasana harus dijaga kesuciannya. Salah satunya ya dengan itu, menjaga posisi manusia atau bangunan di sekitarnya harus lebih rendah. Wah, kalau alasan penolakannya seperti ini, hmm, susah juga ya. Di sisi lain, pemerintah Bali juga menilai bahwa keberadaan jembatan selat Bali ini bisa menimbulkan potensi lonjakan pendatang yang akan masuk ke Pulau Bali. Tapi, bukannya itu justru menguntungkan dari segi ekonomi. Ya, menurut kita itu mungkin menguntungkan. Tapi, pemerintah Bali justru memiliki pendapat yang berbeda. Mereka beranggapan bahwa selain adanya potensi lonjakan pendatang, keberadaan jembatan selat Bali juga dapat meningkatkan kejahatan atau angka kriminalitas karena akses keluar masuk Pulau Bali menjadi lebih mudah. Maka dari itu, dengan tidak dibangunnya jembatan selat Bali, pihak pemerintah dan masyarakat Bali akan lebih mudah mengawasi satu sama lain tanpa takut tindak kejahatan merajalela. Di sisi lain, pihak pemerintah Bali juga akan tetap memperjuangkan Jembrana sebagai pintu gerbang Bali di bagian barat yang harus ditempu lewat jalur laut. Dan, konon kabarnya, tidak akan ada pembangunan jembatan antara Pulau Jawa dan Pulau Bali seperti yang sudah tertulis di mitologi dan kepercayaan masyarakat Hindu di Pulau Bali. So, nggak penasaran lagi kan, kenapa jembatan yang menghubungkan antara Pulau Bali dan Pulau Jawa belum ada tanda-tanda untuk dibangun. Thank you, Brad Lovers!